Hari ini Asus Jamfone Max Pro M2 JB631KL Nah ini masih segel Saya mau coba pasang tempered glass Saya buka nih segelnya Semua masih tersedia sekarang warna biru Asus Jamfone Max Pro ini baru tersedia warna biru Ini yang RAM 4GB Nah saya bukan review HPnya ya Saya review tempered glassnya Karena yang review HPnya udah banyak nih kan Nah membiru dia Seperti ini Nah ini HPnya yang 5000mAh RAM 4GB nih Buatan Indonesia Wah sekarang sudah elegan Keren Asus Max Pro nya Nah seperti ini Saya mau pasang tempered glassnya nih Nih saya baru dapet yang ini nih ya Nah Jadi gimana hasilnya untuk 6D Tempered glass 6D Kita coba langsung pasang Langsung pasang Karena Di pembelian paket Asus ini tidak dapat anti goresnya nih Jadi bahaya juga kita Karena LCD bukan bahannya ini Bukan bahan safir atau diamond Masih kaca Jadi kalau corning gorilla glass itu Kalau menurut hemat saya Pasti lecet Itu yang jahatnya Debu halus Debu pasir Yang di kantong kita Itu paling jahat Jadi Sebagaimana kita Rapi Untuk Pakai HP Akan lecet dia Biarpun kita hati-hati Taruh di kantong Juga akan lecet Nah ini seperti ini ya Tempered glass yang saya pasang Yang ini nih Nah ini bagus apa tidak bagus Kita saksikan sendiri Karena banyak beredar Tempered glass Yang banyak model Nanti saya review satu-satu Nah ini seperti ini Oh Hanya di bagian sini Tidak kelihatan Masangnya Wala Lumayan ini Oh Susah nempel ya Di pinggirannya ya Berarti ini Tetap kurang bagus ini Tetap Mesti pakai minyak-minyak gitu Ya Tidak suka saya ya Tempered glass seperti ini Ya Untuk sementara Boleh lah Jadi Tetap Model ini Tidak menempel sempurna Di pinggirnya Karena permukaan Yang oval Nah ini kalau dikasih Oil glass mungkin Rapi Tapi untuk Dua minggu ke depan Mungkin Akan Gelembung lagi Jadi ini Seperti ini Ininya terbuka Nah Nah ini Saya kasih lihat Gelembungnya Tuh Gelembung pada Glassnya Tidak menempel Sempurna Tuh Jadi ini Sebenarnya Bukan karena Tempered glassnya Karena LCD Yang cekung itu Saya tidak salah Tempered glassnya Jadi Sepertinya Ini Nah Akan lihat Hasilnya Tuh Jadi tetap Pasti ada Gelembung Tuh Jadi biarpun Dia full Tapi tidak menempel Sempurna Tuh Tuh Jadi ada Gelembung Di sini Dan Gelembung Di sini Saya ulang ya Saya pasang yang baru Lagi Yang seperti ini Saya beli Tapi untuk sementara Oke Oke Saya pasang yang baru Tuh Seperti ini Seperti ini Nah Sama tuh Hasilnya Makanya Saya bilang Ini bukan salah Tempered glass Tapi memang LCD Di dalam ini Oval Alias Tidak rata Jadi Mengakibatkan Pinggirannya Susah nempel Tapi So far Oke lah Yang pasti Tidak sesulit Daripada Max Pro M1 Ini Max Pro M2 Ya Kalau Kalau Max Pro M1 Gelembungnya Lebih banyak Jadi Kurang lebih Seperti ini Masih oke Masih bisa Dibilang rapi Tuh Walaupun Di sisi sini Kurang menempel Tuh Nah Ini mesti pakai Oil Glass Di pinggirannya Tuh Lihat kan Tuh Tidak menempel Rapi Nah Tapi Ya not bad Ini Yang penting Terlindungi Jadi Saya sudah Review yang Seperti ini 6D Glass Untuk Asus Max Pro 2 Menurut saya Lumayan Tapi Kurang rapi Tapi karena Aksesorisnya Belum banyak Beredar Jadi Dimaklumi Nah Seperti ini Oke Sekian dulu Informasi Dari Icast Terima kasih Yang sudah Nonton Saya sambung Ini kan Kurang rapi Tapi Menurut saya Lumayan Tapi Saya tidak suka Ada gelembung Saya kebetulan Punya ini Namanya Oil Glass Seperti ini Nih Tuh Tuh Saya punya Saya dikasih Teman Nih Saya coba Saya coba Isi Di pinggirannya Nah Tuh kalau sudah diisi, bagus itu kan ini sudah diisi seperti ini, saya isi lagi ini atau keisi, keisi apa enggak ini begini isi, isi, isi 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 seperti ini nah, rapian dikit tuh kalau sudah diisi kelihatan lebih rapi jadi gelembungnya berkurang dikit tapi yang enggak punya yaudah pasrah nah, ini masih ada nih tinggal diisi pelan-pelan lagi mempel deh cuman ya, enggak tahu sampai kapan mungkin bisa seminggu lagi terbuka lagi jadi review saya pada sementara ini untuk tempel glass model ini masih oke nih karena belum banyak jadi sementara kita pakai yang ini dulu aja nah, ini pada Asus Max Pro M2 yang seperti ini nih M2 oke, ditunggu video-video berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati